Letusan Gunung Baikdu atau Paiktu di Korea dan Tiongkok juga dikenal sebagai letusan Millennium atau Millennium Eruption atau letusan Tianchi. Ini adalah salah satu letusan vulkanik paling kuat dalam catatan sejarah dan diklasifikasi sebagai peristiwa VEI-7 atau Vulkanik Explosivity Index 7. Tidak diketahui pasti kapan terjadinya, namun banyak yang memperkirakan terjadi sekitar tahun 946 Mesehi. Erupsi Gunung Baikdu, gunung tertinggi di Korea, melontarkan 96 km kubik material ke angkasa. Ini 30 kali lipat dari lontaran Vesuvius yang mengubur Pompei pada tahun 79 Mesehi, yaitu 3,3 km kubik material. Gunung ini dianggap keramat karena banyak yang mengatakan pemimpin korut, Kim Jong Il, ayah dari Kim Jong Un, lahir di kem rahasia dekat Gunung Baikdu. Konon kelahirannya penuh dengan tanda supranatural, seperti bintang yang bersinar terang, serta musim yang tiba-tiba berganti dari musim dingin ke musim semi. Oke, jangan panjang-panjang, takutnya nanti salah penyampaian bisa menimbulkan salah paham, terus ada yang meluncur di langit, kan serem. Film berikut berjudul The Tomorrow War, salah satu film yang sering direquest para sahabat di kolom komentar. Bergenre aksi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Chris McKay dengan naskah yang ditulis oleh Zach Dean. Film yang berdurasi 138 menit ini, rilis di tahun 2021. Dipintangi oleh Chris Pratt, Yvonne Stravoski, J.K. Simmons, dan Betty Gilpin. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya, Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kedatangan pasukan bersenjata yang jatuh dari langit. Termasuk tokoh utama kita, James Daniel Forrester Jr. Atau selanjutnya kita panggil Daniel. 28 tahun yang lalu, di penghujung tahun 2022, tepatnya di malam Natal, Daniel sedang diinterview untuk mendapatkan kesempatan bekerja di laboratorium. Sebenarnya Daniel adalah seorang tentara angkatan darat yang pernah memimpin pasukan di Irak. Namun ketertarikannya terhadap Saints membuat Daniel mengundurkan diri. Kini pria itu mengajar sebagai guru biologi di salah satu SMU swasta. Daniel hidup bersama istrinya Amy dan putri mereka yang sangat cerdas, yaitu Myuri. Sangat disayangkan, sore itu dia mendapat penolakan. Perusahaan telah menemukan orang yang tepat dengan pengalaman yang sesuai untuk ditempatkan di posisi itu. Tentunya itu membuat Daniel sangat kecewa. Namun, berkat dukungan dari keluarga, Daniel bertekad akan terus berjuang. Malam itu, bertepatan dengan final Piala Dunia 2022 di Qatar, tiba-tiba saja televisi mereka mengalami gangguan akibat kemunculan cahaya misterius. Disusul dengan datangnya para tentara dari balik cahaya. Mereka mengaku datang dari masa depan dengan tujuan mengajak orang-orang yang berada di masa kini untuk ikut bertempur mempertahankan bumi dari serangan makhluk asing. Sebab, mereka memperkirakan dalam 11 bulan lagi di masa depan seluruh umat manusia akan binasa. Setahun telah berlalu sejak peristiwa kemunculan prajurit masa depan. Seluruh negara-negara di dunia bersatu mengirimkan tentara-tentara terbaik melintasi waktu untuk berperang melawan alien. Sayangnya, hanya 50% tentara yang tubuhnya mampu melintasi waktu. Maka pemerintah pun mengambil langkah wajib militer bagi siapa saja yang terpilih. Satu minggu adalah masa tugas tentara sipil. Setelah itu, alat yang dikenakan di tangan para prajurit secara otomatis akan memindai dan mengirim mereka pulang jika tubuhnya dinilai mampu bertahan. Dari ribuan orang yang dikirim setiap minggunya, hanya 30% yang kembali. Itu pun dalam kondisi kalah dan terluka, baik secara fisik maupun mental. Mereka yang kembali tidak pernah menceritakan iblis apa yang mereka lawan. Namun ada suara detak yang sangat membekas dan sulit dilupakan. Ketika suara itu muncul, seolah-olah tak akan berhenti menghantui. Semua orang merasa ketakutan kehilangan keluarganya. Tunjuk rasa dan protes terus digelar. Namun keputusan pemerintah tidak berubah karena yang mereka perjuangkan adalah kehidupan untuk generasi yang akan datang. Ketika sedang mengajar, panggilan pun datang kepada Daniel. Pria itu diminta segera melapor ke kantor Military Entrance Possessing Station atau disingkat MIPS. Di sana Daniel diberikan penjelasan tentang jaminan senilai jutaan dolar yang akan diberikan ke keluarga yang ditinggalkan. Serta sebuah informasi yang mengejutkan bahwa kematian Daniel di tahun 2030. Sayangnya Daniel tidak diperbolehkan mengetahui penyebabnya. Akhirnya setelah menahan rasa sakit, ketika dipasangkan alat pemindai, Daniel pun diizinkan pergi untuk berpamitan dengan keluarga. Namun jika dalam 24 jam tidak kembali melapor, maka Daniel akan ditahan, lalu istri Daniel akan menggantikan posisinya. Tidak mudah untuk menjelaskan hal ini kepada keluarganya. Amy bahkan meminta Daniel menemui sang ayah, orang yang paling dibenci Daniel karena telah menelantarkan dirinya dan sang ibu. Sama halnya seperti Daniel, ayahnya James Daniel Forrester Senior atau Jim adalah seorang tentara dan ilmuwan. Dia sangat ahli dalam bidang teknologi. Namun rasa benci terhadap pemerintah membuatnya mengundurkan diri. Sampai-sampai menolak semua panggilan tugas dan kini menjadi buronan. Bukannya tanpa alasan, Jim meninggalkan Daniel dan ibunya. Pria itu mengaku memiliki masalah kejiwaan pasca kembali dari Vietnam. Oleh karena itu, pergi meninggalkan keluarganya adalah keputusan yang terbaik. Tapi meskipun demikian, tetap saja Daniel tidak bisa menerima alasan itu. Daniel melarang Jim menemui Myuri. Inilah saat-saat terberat bagi Daniel. Dimana dia harus berpisah dengan istri dan putri tercintanya. Pria itu mencoba menenangkan mereka berdua dan berjanji akan kembali setelah menyelesaikan misi. Kemarin kalian mungkin hanyalah warga sipil. Tapi hari ini, kalian adalah pahlawan yang akan melindungi anak cucu kita di masa depan. Itulah yang diucapkan seorang perwakilan dari pemerintah sebelum pelatihan militer dimulai. Tidak ada baris berbaris. Tidak ada latihan fisik. Para peserta hanya akan diajarkan cara menggunakan senjata dan membunuh makhluk yang disebut white spike atau landak putih. Dengan menembak di titik kelemahannya. Pasukan dibagi menjadi dua, D-Force dan R-Force. Daniel masuk ke dalam kelompok R-Force. Dia berkenalan dengan Charlie yang ternyata juga seorang ilmuwan. Mereka menyadari bahwa semua peserta berusia 40 tahun ke atas. Yang mana kemungkinan besar di masa depan sudah mati. Menurut dugaan mereka, ini untuk mencegah terjadinya paradoks. Ini juga menjelaskan mengapa para tentara yang datang begitu muda. Karena pasti di masa sekarang, mereka belum lahir. Ya, paradoks. Setelah sesi pengenalan, anggota R-Force dikumpulkan di sebuah ruangan untuk mendapatkan pengarahan. Karena R adalah riset, yang mana pasukannya terdiri dari para ilmuwan, nantinya mereka akan bergabung dengan anggota R-Force yang lain. Untuk menambah pengetahuan dan keahlian agar setara dengan ilmuwan di masa depan. Selain itu, mereka juga dijelaskan tentang Jumling. Sistem yang digunakan untuk membuka lubang cacing atau wormhole. Seorang pemuda menjelaskan bahwa waktu diibaratkan seperti sungai yang berjalan satu arah. Jumling menempatkan dua perahu di atasnya dan manusia hanya bisa dipindahkan di dua waktu yang berjalan maju secara bersamaan. Jika teman-teman belum paham, segmen penjelasan selalu siap memberikan pencerahan. Setiap enam hari sekali, White Spike akan menghilang bersembunyi di sarangnya. Masa tenang itu disebut dengan sabat. Seharusnya mereka menjalani latihan di camp selama tujuh hari. Namun di malam pertama, para pasukan sipil telah dikirimkan ke masa depan. Karena Lieutenant Hart mendapat kabar bahwa fasilitas lab terakhir telah diserang. Dan kemungkinan besar itu akan membuat dunia berakhir lebih cepat. Para pasukan akan mendapatkan instruksi setelah tiba di pantai Miami tahun 2051. Sebisa mungkin Daniel membantu Charlie yang sama sekali tidak bisa menggunakan senjata. Semua berbaris bersiap melakukan lompatan. Raut wajah mereka terlihat tegang dan ketakutan. Kecuali Daniel yang sudah pernah menjadi tentara, pria bernama Dorian. Dan dua rekannya yang sudah berkali-kali dikirimkan ke masa depan. Sangat disayangkan, terjadi masalah pada sistem navigasi. Sehingga membuat titik koordinat pendaratan berubah. Akibatnya, tentara sipil jatuh di atas sebuah gedung. Dari ratusan orang yang dikirim, kini hanya tersisa puluhan saja. Inilah kota Miami di masa depan. Semuanya hancur. Terlihat para prajurit dibantai oleh makhluk putih yang bengis. Daniel menerima transmisi dari pusat komando. Seorang kolonel menunjuk Daniel sebagai pemimpin untuk menjalankan misi CSAR. Kependekan dari Combat Search and Rescue. Atau misi penyelamatan terhadap para ilmuwan yang berada di fasilitas lab. Tak jauh dari gedung mereka. Perjalanan yang menegangkan pun dimulai. Meski Daniel telah mengatur timnya dengan baik, namun Dorian merasa hal itu percuma. Tidak ada yang mau dimakan gara-gara memperdulikan orang lain. Suasana Miami cukup mencekam seolah menambah ketegangan. Sekilas, Robert melihat sesuatu di atas gedung. Namun yang lain tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di lab. Sangat mengejutkan, ternyata para staff yang dimaksud kolonel telah tewas. Tim Daniel pun langsung menjalankan tugas baru dari kolonel, yaitu mengumpulkan hard drive dan beberapa ampul cairan kimia. Lalu melarikan diri. Sayangnya, ketika mereka hendak keluar gedung, Robert lagi-lagi melihat sesuatu yang aneh. Dan ternyata kali ini Daniel juga melihatnya. Seekor makhluk menyeramkan yang disebut White Spikes. Makhluk itu tak hanya ganas, tapi juga sangat tangguh. Kulit yang tebal membuatnya kebal peluru. Sebisa mungkin Daniel menyelamatkan anggotanya, namun makhluk itu terus bermunculan. Serangannya benar-benar cepat ketika yang satu kalah, yang lain langsung berdatangan. Untungnya Dorian dan teman-temannya muncul menyelamatkan Daniel. Dia menembak White Spikes di bagian leher yang menjadi titik kelemahan. Lalu mereka pun kembali bergegas meninggalkan tempat itu karena pesawat tempur akan segera meluncurkan bomnya. Tentunya tidak akan mudah bagi tim Daniel. Gerombolan White Spikes mengepung tempat itu bahkan menghancurkan mobil-mobil yang menjemput pasukan Daniel. Mereka pun terus berlari hingga akhirnya ledakan bom menghancurkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Daniel terbangun di ruang medis basis operasi Puerto Plata, Republik Dominica. Di sana dia juga melihat Charlie dan Dorian yang juga selamat. Menurut Dorian, tidak ada yang akan selamat karena dunia akan segera berakhir. Dorian mengaku bahwa dirinya akan segera mati dalam menempulan akibat kanker. Dia ikut misi ini karena mati dalam pertempuran jauh lebih baik ketimbang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Kemudian mereka pun diminta bersiap untuk melakukan misi selanjutnya. Namun sebelum itu, Daniel diwajibkan menemui Kolonel Forrester. Alangkah terkejutnya Daniel ketika mengetahui bahwa kolonel itu adalah Muri Forrester. Daniel bisa mengerti putrinya mencoba bersikap profesional. Dia hanya merasa benar-benar kagum dengan pencapaian yang telah diraih Muri. Yang kini telah menjadi seorang tentara kepala ilmuwan yang memimpin Art Force. Muri menjelaskan saat ini manusia yang tersisa kurang dari 500 ribu jiwa. Dan tak lama lagi, seluruh kehidupan di bumi akan berakhir. Oleh karena itu, Muri tidak ingin membuah-buah waktu dengan pertemuan yang mengharukan. Dia meminta Daniel datang untuk melakukan sebuah tugas penting. Namun sebelum itu, Daniel diperlihatkan apa yang mereka temukan sejauh ini. Yaitu seekor White Spikes betina yang lebih ganas dan kuat. Betina tidak pernah berburu dan selalu dilindungi oleh para pejantannya. Selama ini, mereka telah menyebarkan zat beracun yang disebut toksin. Itu menewaskan peluhan pejantan, namun tidak dengan betina. Sepertinya tubuh makhluk itu mampu mengurai racunnya. Maka hari ini, Muri bersama dengan tim Viper akan melakukan invasi ke sarang untuk menculik betina selagi para pejantan berburu. Dalam perjalanan, Muri melanjutkan penjelasan tentang asal-usul White Spikes. Tanpa terdeteksi radar dan satelit, mereka mendarat di lokasi terpencil. Kemudian memporak-porandakan Rusia di tahun 2048. Lalu, dalam tiga tahun, jumlah mereka menjadi lebih banyak sehingga kehidupan manusia di benua-benua lain mulai hilang. Mereka tidak peduli apapun. Yang mereka butuhkan hanyalah makan dan manusia adalah salah satu makanan favoritnya. Beberapa waktu kemudian, ketika tiba di salah satu sarang, Muri dan tim Venom mulai beraksi. Sedangkan Daniel diminta tetap berada di helikopter. Meski sebelumnya White Spikes telah dibius, namun makhluk itu masih sangat agresif, sehingga para perjurit kewalahan. Korban mulai berjatuhan. Ditambah lagi para pejantan mulai berdatangan setelah mendengar teriakan betinanya. Beruntung, Daniel bergagas turun untuk menolong Muri. Pria itu melumpuhkan White Spikes dengan durinya sendiri. Meski sebuah helikopter dihancurkan, namun tim Venom berhasil menculik White Spikes betina. Daniel dan Muri pun berhasil melarikan diri dengan Humphie. Daniel terpaksa melanggar perintah, karena tidak bisa membiarkan kolonel terbunuh. Walau bagaimanapun, kau masih putriku. Kata-kata itu membuat Muri tersentuh, dan akhirnya, dia menceritakan apa yang terjadi dengan ayahnya. Bahwa ketika Muri berusia 12 tahun, Daniel dan Amy berpisah hingga bercerai. Lalu ketika Muri berusia 16 tahun, dia mendapat laporan dari rumah sakit, bahwa Daniel mengalami kecelakaan. Muri selalu berharap Daniel bisa kembali pulih, agar bisa memperbaiki keluarga mereka yang hancur. Namun sangat disayangkan, beberapa hari kemudian, Daniel mengembuskan nafas terakhirnya. Mereka tiba di Deep Swell, sebuah pangkalan yang terletak di tengah laut, daerah Bahama. Di sana, Muri melanjutkan penelitian, serta menjelaskan yang sebenarnya, bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk manusia di masa depan. Tugas Daniel adalah membawa toksin yang diciptakan Muri ke masa lalu, agar dapat memenangkan perang, dan memperbaiki masa depan. Keesokan paginya, Muri berhasil menemukan toksin, dengan efek yang lebih kuat. Namun tiba-tiba saja, White Spikes yang di Bius terbangun, makhluk itu langsung memanggil pasukannya, untuk memulai penyerangan. Para White Spikes menyerang dengan membabi buta. Mereka mengorbankan diri, meledakan semua ranjau, demi menyelamatkan betinanya. Kemudian mereka membantai semua orang. Muri terkena tembakan, dan di saat terakhir, dia meminta maaf kepada Daniel, atas cerita yang menyedihkan di masa depan. Muri mengaku sangat senang bertemu dengan sang ayah, ketika masih muda, karena mengingatkan kembali akan masa-masa indah, bersama keluarga. Sebuah permintaan terakhir dari Muri kepada sang ayah, yaitu memastikan, semua ini tidak akan terjadi. Lalu kemunculan White Spikes di hadapan mereka, membuat Muri terjatuh. Dan bersamaan dengan itu, karena tugas Daniel sudah selesai, secara otomatis, dia dikirim kembali ke masa lalu. Setibanya di tahun 2023, Daniel dan beberapa prajurit, langsung mendapatkan perawatan. Tangannya terus menggenggam tabung toksin, Daniel meminta Lieutenant Hart untuk memproduksi racun tersebut, karena Daniel akan kembali ke masa depan, menyelamatkan Muri. Namun, sang Lieutenant mengatakan bahwa itu sudah tidak mungkin dilakukan, karena tak lama setelah Daniel dan yang lainnya tiba, koneksi dengan Jamling di masa depan terputus. Daniel pun kembali ke rumahnya dengan perasaan kecewa, namun dia bertekad untuk tidak menyerah, demi menyelamatkan Muri yang berada di masa kini. Pada suatu malam, Amy menemukan Daniel yang sedang berada di kamar Muri, berjaga semalaman. Akhirnya Daniel menceritakan apa yang ditemukannya di masa depan, yang mungkin bagi kebanyakan orang ini terdengar gila. Tapi iya, Daniel menceritakan semuanya. Bahkan dia bekerja sama dengan Muri, menciptakan toksin. Hanya saja saat ini, Daniel bingung bagaimana cara menggunakannya. Seperti yang sudah dijelaskan Muri, bahwa alien akan melakukan serangan di musim panas tahun 2048. Tanpa kapal, tanpa pendaratan, hanya sebuah serangan kejutan yang melenyapkan seluruh penduduk Rusia. Tapi bagaimana jika mereka memang sudah berada di sana sejak lama, tiba di bumi puluhan, atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu, ketika teknologi manusia belum maju seperti sekarang. Itu benar-benar sebuah pemikiran yang cerdas. Daniel berhasil meyakinkan Dorian dan meminjam cakar white spikes yang dipungutnya. Kemudian ketika diteliti oleh Charlie, ditemukanlah abu vulkanik, yang mana itu membawa mereka untuk menemui Martin, salah satu siswa Daniel yang sangat terobsesi dengan kekuatan gunung berapi. Menurutnya kemungkinan besar, abu vulkanik itu berasal dari erupsi milenium pada tahun 946 Masehi, Gunung Changbai, di perbatasan Cina dan Korea Utara meletus. Sebuah letusan yang lebih besar dari seribu bom nuklir. Sampai-sampai abunya bertebaran hampir ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kabarnya, saat ini masih bisa ditemukan terkubur di dalam es. Di sebuah gletser terbesar di Rusia, para peneliti telah melakukan pengeboran sedalam 400 meter, yang mana itu adalah dataran yang dihujani salju sejak tahun 946. Mereka pun menyadari bahwa selama ini, white spikes terkubur di bawah es. Dan saat bumi menjadi lebih hangat, tepatnya di tahun 2048, barulah makhluk itu menggali ke atas dan memulai penyerangan. Sayangnya Daniel dan rekan-rekannya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Terputusnya Jamling menyebabkan rakyat kehilangan harapan sehingga terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Saat ini, manusia tidak saling membunuh saja sudah menjadi hal yang patut disyukuri dan itu menjadi fokus para pemerintah. Akhirnya mau tidak mau, Daniel harus meminta pertolongan Jim untuk menyelundumkan mereka ke Rusia. Secara diam-diam, Lieutenant Hart dan timnya pun ikut bergabung. Dia membawa semua toksin yang telah diproduksi dalam jumlah banyak. Beberapa waktu kemudian, setelah mendarat dan melakukan pencarian di wilayah Gletsar, tiba-tiba saja alat pengukur pada kendaraan mereka bermasalah dan dengan alatnya, Daniel mendeteksi medan magnet di lokasi tersebut. Dia menduga bahwa white spikes terkubur di bawah danau es di hadapan mereka dan ternyata dugaan tersebut benar. Setelah esnya diledakan, mereka menemukan jalan masuk menuju ke kapal antariksa alien. Semua sepakat untuk melanjutkan misi karena melaporkan hal ini kepada pemerintah hanya akan membuang buang waktu. Di dalam kapal antariksa, mereka menemukan beberapa makhluk asing di ruangan kokpit yang mana jika diperhatikan, alien-alien itu sepertinya mengalami kecelakaan. Dilihat dari bentuknya, mereka bukan white spikes. Namun merekalah yang membawa white spikes dan sepertinya dibiarkan seperti ternak atau kemungkinan yang kedua untuk dijadikan senjata pemusnah. Tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Yang terpenting saat ini adalah menyuntikkan toksin. Racun itu benar-benar bekerja dengan baik menggerogoti tubuh white spikes hingga hancur. Sayangnya teriakan white spikes yang mati membangunkan betinanya. Makhluk itu langsung memerintahkan seluruh pasukannya bangkit dan menyerang sambil menyelamatkan diri. Beberapa ekor berhasil keluar dari pesawat. Tiga di antaranya berhasil dihabisi oleh Jim dan Charlie. Namun sayangnya yang terakhir dengan tanda merah melarikan diri. Di kapalan teriksa, Dorian memaksa Daniel untuk mengejar para white spikes yang melarikan diri. Ternyata di ruang kargo yang lain, Dorian dan Hart menemukan ratusan white spikes. Akhirnya ketika Daniel keluar dari kapal alien, Dorian dan Hart memutuskan untuk meledakkan diri bersama dengan ratusan predator itu. Jika memang ditakdirkan untuk mati, itu harus dengan caraku sendiri. Tidak perlu menceramahiku, Daniel. Yang kita lakukan saat ini adalah profesiku. Ungkap Jim, setelah Daniel melarangnya mengejar white spikes besar dengan tanda merah yang ternyata adalah betina. Setelah mengikuti jejak sang predator, Daniel dan ayahnya pun bekerja sama menyiapkan jebakan. Itu benar-benar berhasil memperdaya white spikes hingga Daniel dan Jim langsung menyerangnya. Namun seperti yang kita tahu, makhluk itu cukup tangguh. Bahkan ketika matanya ditusuk, white spikes masih terus melakukan perlawanan. Untungnya Jim berhasil mengalihkan makhluk itu dengan darahnya. Lalu dengan cakar yang diberikan Dorian, Daniel menyerang secara brutal dan memasukkan toksin ke dalam mulut white spikes hingga akhirnya makhluk itu jatuh dan hancur. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah pemberitaan tentang ledakan yang terjadi di wilayah Rusia serta kepulangan Daniel yang kali ini dengan ayahnya. Ya, akhirnya Jim bisa bertemu cucunya. Sebuah kata penutup dari Daniel bahwa dia tidak akan pernah menceritakan kepada Myuri tentang apa yang terjadi di masa depan. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Pertemuan dengan Myuri di masa depan membuat Daniel bertekad untuk selalu menjaga keluarganya. Karena itulah masa depan Daniel yang sesungguhnya. Dan tamat! Sebuah film yang cukup seru dengan wujud alien yang benar-benar menyeramkan. Namun sayangnya terlalu banyak hal-hal yang maaf agak bodoh dan tidak masuk akal di sini. Saya mengerti, ini hanyalah sebuah film. Tapi bagi saya pribadi, film fiksi ilmiah itu tentang bagaimana membuat hal-hal fiksi menjadi masuk akal. Beda halnya dengan fiksi fatasi. Dimana segala kemungkinan bisa saja terjadi dan tidak perlu repot-repot berpikir untuk mencernanya. Kemunculan para prajurit masa depan benar-benar sangat tepat di tengah-tengah pertandingan piala dunia. Karena saat itu, seluruh mata di dunia tertuju ke sana. Namun anehnya, mereka tidak benar-benar memiliki strategi atau lebih tepatnya tidak memikirkan strategi. Mengajak pria dan wanita yang fisiknya bisa dibilang tak lagi mudah, mungkin tujuannya benar untuk menjaga paradoks. Tapi masalahnya yang diikut sertakan itu warga sipil yang sebagian besar sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam bertempur dan hanya menerima pelatihan cara menggunakan senjata selama tujuh hari. Apalagi kelompoknya Daniel. Ini benar-benar gila. Bahkan Charlie tidak mengetahui bagaimana cara mengunci senjatanya. Ini benar-benar tidak efektif, hanya buang-buang nyawa. Atau apa mungkin jangan-jangan mereka membawa orang-orang dari masa lalu untuk memberi makan White Spikes? Makhluk mengerikan ini didesain oleh Ken Bertelme memiliki gigi tajam yang mampu merobek tubuh manusia dua kaki belakang dan dua kaki depan yang terkadang digunakan sebagai tangan dan juga dua tangan kecil di bagian depan serta dua ekor yang bisa menembakkan duri tajam ditambah kulit tebal yang juga berguna sebagai pelindung. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mereka diciptakan tapi Dorian berpikir makhluk ini dibiarkan sebagai senjata pemusnah. Saya pikir kapal antariksa tersebut sengaja didaratkan di bumi karena seperti yang kita tahu planet-planet lain tidak memiliki kehidupan. Ya dengan kata lain Alien Mysterious itu dikirim untuk memusnahkan seluruh kehidupan di bumi namun sialnya erupsi milenium membuat kapal mereka jatuh dan terkubur selama ribuan tahun. Sebuah scene yang memperlihatkan White Spikes juga berburu hewan-hewan seperti kuda. Jadi saya pikir setelah seluruh makhluk berdaging mati White Spikes yang kehabisan makanan akan saling memakan hingga akhirnya musnah. Barulah setelah itu Alien Mysterious datang untuk membangun kehidupan baru. Jika dugaan saya benar Alien-Alien itu akan kembali untuk melihat hasilnya. Sampai saat ini skema perjalanan waktu yang benar-benar bisa diterima akal sehat saya adalah skema seperti Avengers Endgame atau mungkin Planet of the Apes karena menggunakan dua atau lebih alam semesta alternatif. Sedangkan Tomorrow War seperti yang dijelaskan oleh pemuda ilmuwan bahwa waktu ibarat aliran sungai hanya memiliki satu jalur dan Jumling sebagai penyedia perahu yang meluncur di atas sungai secara bersamaan. Dimana jika jika ya jika Daniel pergi dari tahun 2023 ke tahun 2051 menyelesaikan misi hingga tahun 2052 maka Daniel akan kembali ke tahun 2024. Ini agak mirip dengan skema Terminator dan Doraemon yang hanya memiliki satu timeline. Tapi mereka hanya bisa melompat ke satu di antara dua perahu yang mengalir di atas sungai waktu. Karena seperti yang kita tahu mereka tidak sempat lagi mengembangkan Jumling. Orang-orang di masa depan mengirimkan prajurit muda ke masa lalu di mana mereka belum lahir. Lalu mengirim orang tua ke masa depan di mana orang-orang tua itu sudah mati untuk mencegah paradoks. Tapi sebenarnya di sini juga sudah paradoks. Kelombongan Daniel kembali dari masa depan dengan toksin dan cakar. Lalu memusnahkan seluruh White Spikes sehingga masa depan menjadi damai. Tidak ada perang di tahun 2050. Tidak ada penjelajahan waktu yang kembali ke masa lalu mencari bantuan cakar yang diambil Dorian dari White Spikes juga tidak ada dan ketika dewasa Myuri tidak perlu menjadi ilmuwan tentara yang menciptakan racun. Jadi tamu racun yang dibawa Daniel juga tidak ada karena tidak pernah diciptakan. Ini yang disebut dengan Grandfather Paradox atau Paradox Kakek. Dan masalah lainnya adalah Lieutenant Hart. Bagaimana bisa dia masih berada di sana ketika Jumling terputus? Dia anaknya siapa? Seandainya tidak mati dalam ledakan bom? Apakah dia akan segera bertemu dengan dirinya sendiri? Atau menghilang dengan sendirinya? Apakah sutradara menyadarinya dan ini hanya sebuah tes untuk para penonton? Atau memang dalam skripnya para tentara belum paham sehingga salah dalam menyampaikan? Atau lagi memang ini termasuk salah satu kekurangan film? Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengumumkakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah Sub indo by broth3rmax